Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Caca Semoga teman-teman selalu berhenti kesehatan ya Pasti teman-teman kabar dengan baik Dan Miss Caca serta guru-guru lain juga baik Alhamdulillah Nah teman-teman kita masih dengan tema yang sama Di jala alam Subtemanya banjir Dan subtemanya Tentang mencegah banjir Teman-teman Siapa yang tahu cara mencegah banjir? Angkat tangan Apa? Oh iya Betul teman-teman Cara mencegah banjir itu apa? Dengan menanam pohon Terus apa lagi? Apa? Ya dengan Tidak membuat resapan sembarangan Membersihkan selokan Tidak tinggal di bimbing Rambat orang-orang kali Terus apalagi teman-teman Membuat lubang resapan air Nah kenapa sih? Tidak menanam pohon itu bisa dapat mencegah banjir? Ya karena dengan adanya pohon Jadi air-air yang tergenang itu diserap Masuk ke dalam tanah Jadi tidak akan Jadi tidak ada Tidak akan ada genangan air Kalau tidak ada pohon Nanti Tidak ada yang meresap air Tidak ada yang meresap airnya Jadinya banjir Nah makanya kita perlu menanam banyak pohon Selain Supaya Tidak banjir Supaya Menjadi rindang Sampah pada tempatnya Nanti Sampah yang tergenang Teman-teman buang Di tempat sampah Akan dikelola Di tempat pembuangan Sampah terakhir Atau TPA Nah teman-teman itu Biar jangan takut Nanti sampah-sampahnya itu Akan dikelola Atau akan digaul pulang Jadi Tidak semua sampah-sampah itu dibuat Teman-teman lebih baik Membiasakan menggunakan Tastainya Dalam berbelanja Kurangi penggunaan sampah plastik Karena Sampah plastik itu Teman-teman Tidak dapat terurai Dengan cepat Di sungai Atau terurai Misalnya nih teman-teman Belinya cuman Belinya Bisusu Bisusu atau beli perna Atau beli copat Plastiknya besar banget Kemudian Teman-teman bilang Maaf mbak Saya sudah bawa tempat Atau tidak usah Pakai plastik Karena Kalau bukan teman-teman Yang menjaga lingkungan Siapa lagi Ya kan Nah Terus Kenapa sih Kita perlu buat Lubang resapan air Kok lubang resapan air Bisa menjaga baja Ya misalnya Kan lubang itu Kecil Nah teman-teman Kalau di musim penghujan Atau di musim hujan Yang terus berlarus Terus hujan terjadi Sangat Lebah Itu Kita perlu adanya Resapan air Karena Supaya airnya itu Meresap ke tanah Jadi Langsung ke lubang itu Masuk ke dalam tanah Jadi tidak ada genangan Kalau kita tidak punya Lubang resapan air Pasti yang akan terjadi Apa Adanya genangan-genangan Yang bisa menyertakan banjir Teman-teman Bisa saya mau tanya nih Siapa sih Yang bertanggung jawab Untuk mencegah banjir Ada yang tahu enggak Coba angkat tangan Ada yang tahu enggak Cara Siapa yang bertanggung jawab nih Tugasnya siapa Yang Untuk mencegah banjir itu Tugasnya siapa Teman-teman tahu enggak Coba angkat tangan Ya Tugasnya Itu menjadi tugas kita semua Karena Kalau Ya Tugasnya kita semua Karena kita itu harus Sadar akan kebersihan lingkungan Sadar harus membuang sampah Pada tempatnya Kenapa kita semua Iya Karena yang suka membuang sampah Karena sembarangan Atau Yang suka memproduksi banyak sampah Itu diri kita Jadi mulai dari sekarang Mari kita biasakan Kita menggunakan sampah plastik Mari kita membiasakan Untuk membersihkan Lubang-lubang selokan Nah Teman-teman Tadi kan tugas kita ya Menjaga kebersihan lingkungan Terus tugas yang lain Nggak kolain Sama Seperti pemerintah Pemerintah itu Memupayakan Supaya Tidak terjadinya banjir itu Seperti apa Mengkeruk Dasarnya sungai Supaya lebih dalam Terus sungainya Dibersihkan Secara berkala Sama Teman-teman juga harus Membersihkan Saluran-saluran air Yang ada di rumah Supaya tidak terjadi banjir Terus nih Kapan sih kita bisa Mencegah banjir Kapan saja Saat teman-teman Tapi terutama Kita lakukan Saat musim penghujan Ya teman-teman Mencegahnya itu Di saat musim penghujan Itu lebih Sangat penting Karena Di musim penghujan itu Dengan curah hujan Yang terus menerus Teman-teman harus Lajin membersihkan Selopan Seperti itu teman-teman Harus rajin Dibersihkan Secara rutin Selopannya Supaya airannya Itu jalan Jadi pada saat Hujan terus menerus Tidak ada Genangan-genangan Tidak ada air Selopan yang menguap Ke jalan raya Ke rumah teman-teman Karena Banyak sampah Seperti itu Teman-teman Sekarang Misalnya mau Tanya Teman-teman Tahu enggak Kalau sampah itu Bisa di daun-ulang Di daun-ulangnya itu Jadi apa sih Nah Jadi Kompos Nah Ada yang jadi kompos Ada yang di daun-ulang Jadi botol kembali Ada yang di daun-ulang Jadi kantong plastik Jadi Banyak ya Pengolahan-pengolahan Sampah Terus nih Teman-teman Kompos itu Bisa dibuat Di rumah Secara sederhana Seperti Menggunakan Ember Atau Terus saja Menggunakan ember Yang ada titiknya ya Terus Seperti Menggunakan Daun-daunan Atau Menggunakan Sampah Sisa Sampah Sisa Masak Sisa rumah tangga Sisa makan Teman-teman Terus Bisa Menggunakan Banyak lagi Yang bisa dijadikan Kompos Dan teman-teman Alamnya itu Bikin kompos itu Gampang Cuma ada ember Sama tutup Dan harus ditutup Dan ada harus Ditempatkan Di tempat yang hangat Nah teman-teman Kita lanjut Ke video selanjutnya ya Untuk proses Pembuatan kompos Yuk teman-teman Kita simak Videonya Terima kasih